Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudaryanto Seperti biasa di kasus Jalan Jagak Subang Seperti apa Kejadian kemarin kita lihat ada tiga Orang Saksi yang digeledah Rumahnya Walaupun kita juga Selalu harus berpikir positif Ada yang bertanya kenapa kok Baru sekarang digeledah rumahnya Ya barangkali ada temuan-temuan Baru ya kita lihat Bahwa Pak Mulyana digeledah Karena memang Diindikasi Atau diketahui Bahwa memang dulu Pak Yosep Sempat tinggal bersama Dengan Pak Mul sekitar kurang lebih Dua bulan kalau tidak salah Sekitar segituan Sehingga pihak kepolisian mengambil kesimpulan Untuk dicari Barang-barang bukti barangkali yang akan Menambah daripada Pendalaman Dalam kasus ini Kemudian juga Kang Yoris Diperiksa Sehubungan barangkali ada hal-hal yang bisa Memberikan Sesuatu hal yang menjadikan Pendalaman sekali Kepada pihak kepolisian Juga Saksi Uci Dimana kita tahu bahwa Saksi Uci Masuk ke dalam TKP Bersama saudara tersangka Saudara Danu Dimana Itu diketahui juga Bahwa Ada sesuatu hal di dalam Apakah Ada Pengusakan Barang bukti di dalam TKP Dimana itu terjadi tanggal 19 Satu hari Pasca kejadian Ini sebenarnya juga yang menarik Juga katanya ada seorang perwira Yang akan Sudah diperiksa kemarin Katanya di Polda Jabar Seperti itu Dan Apakah ikut di geledah juga Kita masih belum tahu informasinya Tapi baru center-center saja Seperti itu Ini yang juga Sebetulnya hal Gerakan-gerakan yang Sangat-sangat luar biasa Dari Polda Jabar Kita berharap Bahwa apa yang dilakukan Polda Jabar Dengan terus Mencercar Terus bergerak Mencari Data Barang bukti Dan lain sebagainya Semoga ini suatu pergerakan Yang sangat-sangat Nantinya Menentukan siapa Kira-kira tersangka Yang sebenarnya Di sini Karena pada saat ini Kita hanya baru Sampai saat ini Kita mengetahui Bahwa saksi Atau tersangka Yang ditetapkan Yaitu Saudara Ramdhanu Pak Yosef Juga ketiga Keluarganya Yaitu Ibu Mimin Abi Dan Arigi Dimana kita ketahui Bahwa keempat orang ini Masih tetap pada pendiriannya Bahwa mereka tidak ada Di TKP Dan sampai detik kemarin Juga disampaikan oleh Pak Pak Dirum Pak Dir Pak Direktur Bahwa memang mereka Masih tetap pada Pendiriannya Masih belum berubah Dan ini pun Sebenarnya Akan menjadikan Suatu hal yang Kedepannya Sedikit Sedikit ada Ganjalan Dimana Bagaimana Praarai konstruksi Akan dilakukan Sementara mereka Sendiri Tidak mengakui Bahwa mereka ada Di TKP Seperti yang pernah Saya sampaikan Ditanyakan kepada Pihak Pak Direktur Di sela-sela wawancara Kemarin Gladi Resik Menjelang Pra Rekon Karena memang kemarin Itu adalah Gladi Resik Pak Rekon Saya mempertanyakan Kepada Pak Direktur Inilah pertanyaan Yang saya sampaikan Sebentar ya Kemarin itu Yang saya Oh tidak 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 Sebentar Saya menanyakan Bagaimana Apakah Nanti pada saat Prarekonstruksi Bapak Yosef Dihajirkan Untuk Sementara Nanti kita Lihat Ketanya Kata Jadi nanti Kita lihat Apakah Bisa dihajirkan Apa tidak Jadi masih Ada berarti Ada keraguan Dari Tia kepolisian Apakah akan Dihajirkan Apa tidak Nah Kalaupun Misalkan Tidak Dihajirkan Bagaimana Nanti Sistem yang Ada di Prarekonstruksi Itu Kan disana Kan harus Ada Orang yang Melakukan Melakukan Melakukannya Dan disampaikan Juga disana Akan dimulai Dari Tempat Danu Bekerja Ya berarti Tempat Bekerjanya Di Yayasan Kemudian Ke Sopi Kemudian Ke Pecelele Dan ke TKP Seperti itu Kemudian Juga Apa namanya Mudah-mudahan Dengan 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 Adanya Terus Perkembangan Perkembangannya Diakan oleh Pola Jabar Dan juga Kita ketahui Bahwa Ada Saksi-saksi Baru Yang Dimunculkan Atau dipanggil Oleh Pihak Pola Jabar Dan mudah-mudahan Saksi-saksi Baru Ini bukan Hanya sekedar Saksi Yang hanya Sekedar Dipertanyakan Tetapi Mudah-mudahan Saksi Memang Yang Bisa Memberikan Kontribusi Masukkan Pihak Pola Jabar Dimana kita Lihat Fenomena-fenomena Yang Saya Sampaikan Bahwa Mungkin Saja Di Pasca Ditetapkannya Tersangka Maka Akan Bermunculan Orang-orang Yang Berani Untuk Mengungkapkan Karena Bisa Saja Ada Beberapa Di Masyarakat Yang Mengetahui Tetapi Sehubungan Dengan Belum Ditetapkan Tersangka Ada Ketakutan Di Antara Masyarakat Yang Memang Mengetahui Bisa Saja Setelah Pasca Perletapan Tersangka Ini Ada Masyarakat Yang Mengetahui Kemudian Sekarang Mulai Bersuara Salah Satunya Satunya Adalah Bapak Rituan Yang Di 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 Wawancara Oleh Pak Harry Susanto Apakah Kebenaran Daripada Siapakah Rituan Ini Apalah Motivasinya Dia Untuk Mau Bicara Di Podcast Harry Susanto Tentu Itu Kan Dipelajari Oleh Pihak Kepolisian Dan Apakah Akan Dipanggil Dan Nanti Apakah Apa Hubungannya Nanti Korelasinya Ini Akan Terus Di Perdalam Oleh Pihak Pursi Kalau Memang Memang Mobil Yaris Itu Tidak Ada Di Jam Setelah Sembilan Lantas Kemana Perginya Mobil Itu Siapa Yang Membawanya Ini Yang Terusuri Tetapi Sebelum Terusuri Itu Tentunya Yang Ditelusurinya Adalah Pak Ridwannya Sendiri Apakah Benar Kesaksian Ini Perangkat Dari Mana Pak Ridwan Jam Berapa Berangkatnya Kemudian Ada Orang Di Rumah Ada Siapa Berangkat Merju Kemana Ini Kan Juga Akan Ditelusuri Apakah Kesaksian Benar Atau Tidak Seperti Itu Inilah Sebenarnya Yang Menarik Yang Ada Kesaksian Ada Saksi Saksi Yang Baru Mudah Mudah Mendikan Kontribusi Seperti Itu Ini Kemudian Juga Ada 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 Yang Menarik Disana Yaitu Ada Seorang Perwira Kalau Sudah Berperwira Berarti Ini Berkaitan Dengan Aparat Inilah Sebenarnya Yang Saya Kalau Saya Acukan Jempol Berarti Sekelas Polda Jabar Sekarang Berani Saya Tidak Mengatakan Bagaimana Ketumbingan Tidak Mengatakan Demikian Tetapi Sekarang Dengan Adanya Seorang Perwira Yang Dipanggil Oleh Polda Jabar Dan Itu Baru Sekarang Maksudnya Baru Terdengar Sekarang Tidak Tau Apakah Dulu Diperiksa Ata Tidak Tapi Sekarang Diperiksa Ini Adalah Suatu Gerakan Suatu Gerakan Baru Atau Suatu Gebrakan Baru Dimana Pihak Kepolisian Pola Jabar Berani Mem-BAP Seorang Perwira Juga Seorang Aparat Ini Yang Sangat Luar Biasa Apakah Aparat Itu Terkait Dengan Kasus Subang Ini Kita Tidak Tahu Kita Tunggu Nanti Tinggal Cari Tahu Hasil Perseliris Dari Pihak Kepolisian Tetapi Yang Kita Apresiasi Benar Betapa Pola Jabar Berani Mengambil Tindakan Untuk Mem-BAP Seorang Perwira Ini Sangat Luar Biasa Tidak Ada Api Dan Kalau Tidak Ada Asap Kalau Tidak Ada Api Tidak Mungkin Dipanggil Kalau Tidak Ada Sesuatu Hal Ya Sesuatu Hal Itu Adalah Bisa Kualitas Daripada Keterlibatannya Ada Yang Sekian Persen Sekian Persen Atau Mungkin Nol Persen Tidak Ada Keterlibatan Nah Ini Tergantung Nanti Bagaimana Sebagai Apa Sebagai Apa Ini Yang Kita Tunggu Sebenarnya Ini Yang Kita Tunggu Apa Yang Terjadi Di Sana Apa Keterlibatannya Apakah Ada Keterlibatannya Kasus Subang Apa Ini Ini Sebenarnya Menarik Antikan Saja Memang Ada Keterlibatan Sekali Lagi Jika Ada Keterlibatan Ini Sangat Sangat Luar Biasa Rakyat Indonesia Khususnya Rakyat Jawa Barat Semua Akan Mengancungkan Empat Jempol Untuk Pola Jawa Barat Kalau Berani Menuntaskan Aparat Oknum Yang Mungkin Saja Bisa Terlibat Apakah Aparatnya Cuma Satu Apakah Perwiranya Cuma Satu Ataukah Ada Di Luar Perwira Ataukah Ada Di Luar Aparat Aparat Yang Lain Inilah Yang Terus Ditulis Tentunya Tentunya Ini Sangat Luar Biasa Suat Terobosan Baru Ya Karena Kan Waktu Dulu Tidak Ada Baru Sekarang Ini Yang Sangat Luar Biasa Sangat Sangat Luar Biasa Mudah-mudahan Sekir Lagi Dengan Kepemimpinan Seorang Bapak Ahmad Viagus Yang Notaben Mempunyai Prestasi Hugong Award Anti Suat Mudah-mudahan Sekir Lagi Beliau Sangat Jujur Beliau Sangat Jujur Kejujuran Beliau Yang Kita Tunggu Kejujuran Beliau Kita Lihat Bapak Hugong Bapak Kapolda Yang Sekarang Tidak Terlalu Banyak Muncul Di Media Yang Penting Bukan Itu Kerakannya Yang Penting Itu Yang Luar Biasa Tidak Terlalu Banyak Muncul Di Media Tidak Banyak Mengukapkan Banyak Statement Kita Lihat Kemarin Waktu Di TKP Pada Saat Pra Rekon Kita Lihat Di Sana Maksud Saya Pada Saat Olah TKP Begitu Banyak Masyarakat Di Sana Begitu Banyak Wartawan Mencoba Untuk Mencari Impu Tapi Beliau Hanya Mengatakan Di Sana Ada Padir Silahkan Tidak Banyak Bicara Cukup Datang Melihat Ketemu Tersangka Danu Di Sana Bicara Dengan Tersangka Danu Di Dalam Dan Kita Lihat Betapa Santai Tetapi Begitu Tegas Ada Sesuatu Hal Yang Memang Luar Biasa Di Sana Kita Tunggu Saja Keberakan Dari Bapak Kapolda Bapak Irjen Pol Ahmad Yagus Mudah-mudahan Dengan Kepimpinan Beliau Akan Semua Ditobas Habis Tidak Padang Bulu Siapapun Itu Mau Perwira Siapapun Tebang Habis Siapapun Ada Anggotanya Yang Main-main Tebang Habis Inilah Yang Kita Harapkan Dari Bundak Bapak Kapolda Jabar Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Hapak tuning Siapapun Terima kasih.